Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika ingin juara, Eric Ten Hag minta MU lakukan hal ini. Menir Manchester United, Eric Ten Hag, mengingatkan timnya untuk menjaga semangat kebersamaan mereka yang mulai terbangun di awal musim ini. Pada lanjutan pertandingan pekan kedua Premier League musim ini, Manchester United dijadwalkan akan tandang ke markas Brighton, Hof Albion di Ames Stadium, Sabtu 24 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Jelang laga tersebut, Eric Ten Hag mengingatkan pasukannya untuk mempertahankan kebersamaan mereka yang mulai terbangun di awal musim ini. Ten Hag menilai semangat kebersamaan akan membantu Setan Merah untuk mencapai target yang mereka tetapkan yakni kembali ke jalur juara. Sangat baik bahwa mereka pergi bersama dan makan bersama, tetapi pada akhirnya, hal itu harus berujung pada kebersamaan di atas lapangan, ujar Ten Hag seperti dilansir dari laman resmi klub. Jadi, ya, mereka harus berjuang untuk satu sama lain. Sepak bola adalah olahraga tim. Ini adalah tentang kolaborasi dan, jika Anda mengenal seseorang, Anda bersedia melakukan lebih banyak hal untuknya. Dan ini tentang memiliki mentalitas, untuk bersaing bahu-membahu, berjuang untuk setiap inci, inci demi inci. Itu adalah mentalitas yang tepat dan, ketika Anda dapat menciptakan suasana ini, Anda bisa menjadi tim yang sangat sukses. Itulah yang menjadi target kami musim ini, tutup Sang Meneer. Pada laga ini, Man United memiliki modal yang meyakinkan di mana pada laga pertama Liga Primer musim ini mereka berhasil mengalahkan Fulham dengan skor 1-0 di Old Trafford. Adapun satu-satunya gol kemenangan pada laga itu dicetak oleh Joshua Zirzeh. Eric Ten Hag sentil Jadon Sancho, sudah, terima saja kalau dicadangkan, jangan ngambek. Pemain sayap 24 tahun itu tak masuk skuad MU untuk laga pertama versus Fulham pekan lalu. Setan Merah menyebut alasannya adalah karena sakit. Spekulasi soal masa depan Sancho di MU pun semakin berhembus kencang. Namun, sejauh ini Sancho masih ada di skuad Setan Merah jelang laga kedua versus Brighton. Jelang lawatan ke markas Brighton, Ten Hag mendapat pertanyaan soal apakah Sancho bakal masuk ke skuad. Pria asal Belanda itu menjawab dengan diplomatis. Kita lihat saja nanti, jawab Ten Hag soal pertanyaan tersebut dikutip Tesan. Kami punya skuad. Saya harap kami akan punya skuad dengan posisi ganda dan ketika kami memasuki musim setelah 1 September, itu berarti Anda tidak bisa memilih semua pemain, tetapi Anda membutuhkan mereka semua sepanjang musim. Lebih lanjut, Ten Hag mengingatkan timnya untuk tidak sakit hati dan kesal jika ternyata mereka tak masuk skuad untuk pertandingan MU pilihan Sang Meneer. Kami harus mengatasinya, sikap para pemain sangat penting, terkadang mereka akan kecewa, mereka harus menghadapinya, tetapi Anda menang sebagai satu tim, tegas Ten Hag. Hadiah akan diputuskan Mei mendatang dan hingga saat itu kami membutuhkan semua pemain dalam tim dan sangat termotivasi, itu bukan ekspektasi, itu tuntutan pada tim. MU cuma batu lengcatan, Leni Yoro gabung Real Madrid di tahun 2026? Defensa Sentral melaporkan bahwa Yoro tidak berminat untuk berkarir lama-lama di Manchester United. Ia dikabarkan akan meninggalkan setan merah dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Menurut laporan tersebut, Yoro dikabarkan sudah memiliki perjanjian dengan Real Madrid. Ia dikabarkan masih menaruh hasrat yang besar untuk bergabung dengan Los Blancos. Namun ia menyadari bahwa Real Madrid tidak bisa mendatangkannya di musim panas ini. Alhasil ia dikabarkan berjanji ke manajemen Real Madrid bahwa ia akan pindah ke Los Blancos 2 tahun lagi. Laporan itu juga mengklaim bahwa janji Yoro untuk pindah ke Real Madrid itu diketahui oleh Manchester United. Bahkan setan merah juga punya kesepakatan dengan Yoro mengenai hal tersebut. Ketika ia sepakat pindah ke MU, ia mengejukan beberapa syarat. Salah satunya adalah Manchester United harus melepaskannya jika Real Madrid datang untuk menawarnya. Setelah proses negosiasi, MU dikabarkan sepakat dengan permintaan Yoro tersebut. Namun dengan syarat Sangbeck harus minimal dua musim memperkuat setan merah baru ia bisa pindah ke Real Madrid. Yoro sendiri saat ini masih belum bisa memperkuat setan merah setidaknya hingga bulan Oktober 2024. Sangbeck mengalami cedera di bagian metatarsal dan saat ini sedang fokus pada pemulihan cedera tersebut. Atalanta tolak proposal 869 miliar rupiah dari Man United untuk Ederson. Manchester United kabarnya sudah melepas penawaran sebesar 50 juta euro untuk memboyong bintang Atalanta, Ederson di bursa musim panas ini, namun belum memuaskan kubu ladia. Atalanta terus menampilkan performa yang gemilang dalam beberapa musim terakhir. Pada musim lalu, Gli Orobici sukses menggondol trofi Liga Eropa usai kalahkan Bayer Leverkusen di final, sekaligus kembali ke ajang Liga Champions musim ini. Alhasil, pilar-pilar kunci Atalanta kini banyak dipantau oleh sejumlah tim besar Eropa, seperti Teun Koppmeiners dan Ademola Lokman. Koppmeiners dalam proses dengan Juventus, sementara Lokman dibidik oleh Arsenal dan PSG. Satu pilar lain yang mendapat cukup banyak perhatian adalah gelandang asal Brazil, Ederson. Pemain berusia 25 tahun itu kini diminati oleh raksasa Inggris lain, yakni Manchester United. Ederson tiba di Atalanta pada musim panas 2022 usai ditebus 22,90 juta euro dari Salernitana. Ia kemudian tumbuh menjadi pemain yang berbeda dan serba bisa dibawah komando Gian Piero Gasperini. Saat ini, Ederson masih terikat kontrak sampai akhir Juni 2027 mendatang di Atalanta. Jurnalis transfer, Alfredo Pedula via Sport Italia melaporkan bahwa Man United sudah melepas tawaran 50 juta euro atau sekitar 869 miliar rupiah pada Atalanta. Tapi, nilai tersebut rupanya belum membuat puas kubu ladea untuk sekarang. Atalanta juga diklaim sudah menegaskan bahwa Ederson takkan mereka jual dalam waktu dekat. Selain itu, seri A musim 2024-2025 sudah memainkan pekan pertama pada akhir pekan lalu. Ditambah dengan tengah waktu bursa transfer musim panas 2024 yang tinggal kurang dari 2 pekan lagi tersisa. Sehingga, akan sulit bagi Atalanta mencari pengganti sepadan walau memiliki dana cukup. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.